Hai nih Philips enam setengah buat ya Hai tak pasang Oke sudah kita pasang kita pasang lagi kabelnya bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Philips Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kan kan youtube masih dengan saya teknisi amatir pada video kali ini kita akan coba ngerakit sebuah inverter lagi ya di video sebelumnya saya sudah pernah menggunakan trafo gajah ini atau trafo bekas power supply komputer teman-teman ya itu menggunakan satu buah transistor TIP41 jadi pada video kali ini kita akan coba rakit lagi terus ini saya manfaatkan juga bagian transistor yang terpasang di sebelah sini teman-teman ini sudah saya cabut transistornya ini seri Coba kita lihat serinya 1307 dua buah temen-temen ya ini awalnya terpasang di sebelah sini dia apa transistornya nah sebelah sini kalau yang ini di udah semua teman-teman dia nih di udah MBR jadi nggak akan kita pakai Oke ini siapkan juga transistornya kemudian siapkan juga dua buah resistor ini ukuran 1k5 atau 1500 Ohm nah ini dan itu aja teman-teman ya jadi kita akan coba rakit sebelumnya jangan lupa like share comment dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya Oke langsung aja kita rakit teman-teman ya kita bengkokkan dulu kakinya biar nggak saling sentuh menyentuh Hai nah kalau teman-teman lihat di apa transistor 1307 ini kakinya ini basis kolektor emitter ini juga sama basis kolektor emitter ini tipe NPN teman-teman ya jadi ini transistornya masih sangat berfungsi tadi sudah saya tes pakai akumeter terus kita pasang aja resistornya nih saya Zoom biar kelihatan ini kita pasang di kaki basis dan kolektor jadi bisa teman-teman ikutin aja oke satu sudah terpasang yang satunya lagi yang ini dari basis nah oke usahakan ini jangan sampai nyentuh ya kaki-kakinya terus untuk kaki emitternya ini kita jumper atau kita pasangin kabel seperti ini kita sambung jadi satu ya Nah untuk pakai emitter sudah terus di setiap kaki kolektor kita kasih kabel oke nah oke temen jadi sudah jadi seperti ini yang transistornya terus kita ambil trafonya nah ini yang perlu teman-teman perhatikan disini kita pakai jalur yang 12 volt ya jadi teman-teman cari nanti di bagian PCB nya teman-teman telusuri yang mana jalur 12 volt nah ini jalur 12 volt ini disebelah sini dan yang satunya ini ground ini tinggal teman-teman ikutin aja jalur belakangnya teman-teman cek jalur 12 voltnya ini yang mana nah ini berarti disebelah sini ya dia di tengah-tengah nah jalur 12 voltnya nih nah ini ya jadi teman-teman tinggal cek soalnya di masing-masing PCB itu ada yang berbeda teman-teman jadi bisa teman-teman cek cari yang jalurnya 12 volt ini kita buat versi yang kedua teman-teman ya kalau di versi pertama kita pakai satu transistor kalau yang ini kita pakai dua transistor jadi hampir sama seperti kita membuat inverter dengan trafo kotak seperti di video saya sebelum-sebelumnya nah seperti ini ya ini di jalur tengah ini dua ini dua pinggir dua pinggir yang ini dua di tengah kita pakai yang disini oke ini sudah jadi tinggal kita pasang stop kontak ini saya pakai stop kontak biar enak untuk outputnya ini di pinggir kiri dan pinggir kanan yang tengah kita pakai pasang aja nah oke ini sudah Alhamdulillah sudah jadi tinggal kita tes aja nah oke teman-teman jadi Alhamdulillah sudah jadi teman-teman bisa lihat seperti ini terus siapkan kabel juga nah ini yang positif kita pasang di bagian belalainya ini teman-teman ya positif di bagian belalai yang negatifnya kita pasang di jalur emitter kita mundurin dikit oke ini ya siapkan juga aki motor kita pakai aki motor 12 volt lampunya ini tak ambil tak cabut seperti biasa kita cek dulu lampu yang kita gunakan lampu merek hemat 10 watt ya nah ini 10 watt kita pasang satu lampu dulu oke kita pasang ke aki jangan sampai terbalik positif ke positif negatif ke negatif mudah-mudahan bisa nyala apakah nyala kita geser lagi bismillahirrohmanirrohim uh Alhamdulillah nyala teman-teman ya jadi tanpa reka yasa nih wih Alhamdulillah nyala kita cobut dia mati kita pasang dia nyala oke mantap saya mau coba pakai lampu philips ini kita lepas philips nah ini kita dekatin dulu kita fokuskan ini philips 6.5 watt ya kita pasang oke sudah kita pasang kita pasang lagi kabelnya bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah philips juga nyala terang teman-teman wuhuy Alhamdulillah philips nyala terang terus saya mau coba pakai lampu LED biasa 5 watt tapi kita pakai 2 nah jadi kita paralel kita lepas ini lampunya kita lepas ini satu sudah terpasang satunya lagi ini disini seolah nggak kita pasang aja seperti ini kita taruh sini ya kabelnya ini disini nah ini nah ini kabelnya kita giniin biar nah biar keliatan semua kabelnya oke kita pasang lagi bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah dua-duanya nyala teman-teman wih ini kabelnya kendor loh nyala kan ini kalau tak cabut masih tetap nyala kita pasang lagi kita pasang lagi nyala oke Alhamdulillah jadi seperti ini kita sudah berhasil ngerakit ya teman-teman bisa bandingkan aja lah kalau yang di video pertama saya itu pakai satu transistor TIP 41 dan suplainya 3,7V ini tuh juga sudah mantap juga gitu loh teman-teman dah terangnya juga udah mantul cuma kali ini kita coba memanfaatkan transistor yang ada di PCB power supply komputernya itu karena ada transistor yang nganggur nggak kepake jadi kita pake dan prinsipnya kurang lebih sama seperti yang di video saya sebelumnya yaitu pakai dua transistor kalau di video saya sebelumnya itu kan ada inverter trafo kotak dengan dua transistor juga TIP 3055 2 buah tapi kalau ini kita pake 1307 2 buah bawaan dari PCB power supplynya ini oke dia terpasang di sebelah sini kalau yang di depan ini dioda MBR nah ini dia ini tulisannya dioda MBR ini ada lambang dioda ini dioda juga yang ini dioda juga nah oke temen-temen mungkin cukup sekian untuk tutorial kita kali ini dan saya ingatkan lagi kalau temen-temen mau ngerakit ini diperhatikan dulu jalur 12 volt yang ke trafonya ini di apa dicari dulu di jalurnya soalnya bisa nyalanya itu di 12 volt kalau yang di yang lainnya bisa nyala cuma redup sekali temen-temen jadi silahkan dicoba-coba mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apabila ada salah kata saya minta maaf saya teknis amatir saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati